Pemirsa artis Sandra Dewi kembali menghadiri sidang kasus dugaan korupsi timah senilai 300 triliun rupiah dengan tersangka terdakwa masuk kami suaminya Harvey Mois di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sandra Dewi kembali mengklaim 88 tas branded yang disita pengadilan merupakan hasil endorsement. Sidang tindak pidana korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi Harvey Mois kembali berlangsung di pengadilan negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang beragendakan konfirmasi atas barang milik saksi Sandra Dewi dari 88 tas branded, 1 unit apartemen, 1 bidang tanah, perhiasan yang disita. Khusus untuk tas branded, diakui Sandra Dewi sebagian besar adalah hasil dari endorsement.